Salam sejahtera, selamat malam sekarang, besok pagi, siang sore, kapanpun kalian nonton ini jangan lupa Kok pikul lagi diri dulu, biar makin endang Oke Jon, untuk vlog kali ini gue mau coba ngejawab pertanyaan-pertanyaan temen-temen yang nanyain Kenapa partai Inggris versus Jerman gak ada atau gak tayang di RCTI Nah, ini harusnya buat temen-temen para pencinta sepak bola ya Paham banget nih tentang masalah yang namanya haksiar Jadi, haksiar sebuah TV untuk menayangkan tayangan sepak bola Mau piala Eropa, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Champion Apapun itu, itu yang harus ada adalah kontrak kerjasama untuk boleh menayangkan liga tersebut Jadi, itu ada harganya, itu ada kontraknya, itu ada pembeliannya, dan itu ada aturan mainnya Dia beli, dia berhak untuk semua pertandingannya Tapi, ada juga sebenarnya yang bisa atau berhak untuk semua pertandingannya Tapi dia malah gak tayangin Nah, untuk kejadian di partai Jerman versus Inggris Di piala Eropa 2020 kali ini Itu beda cerita, Jon Jadi, disini yang gue lihat adalah RCTI tidak berhak atas semua pertandingan yang ada di piala Eropa 2020 ini RCTI mungkin hanya boleh mengambil 80% dari jumlah total pertandingan Gue gak tau kenapa Buktinya, pertandingan-pertandingan Inggris Waktu pertama Inggris lawan Kroasia Itu gak ada di RCTI Adanya cuma di Mola Begitu juga sekarang nih Pertandingan Jerman versus Inggris Itu juga gak ada di RCTI Oke, nanti kita main bola bekel ya Kita ngomongin bola dulu disini Ya, yang ajakin main bola bekel Jadi, disini Mola yang menentukan pertandingan mana yang boleh dan pertandingan mana yang enggak Nah, salah satunya yang tadi gue bilang Partai Inggris lawan Jerman Jadi gitu, Jon Kita gak bisa serta-merta untuk menuntut sebuah TV Minta semua pertandingan Karena itu ada aturan mainnya Ada kontraknya Nah, kita disini sebagai pencinta sepak bola juga harus belajar Kalau di luar itu Ya, nonton bola itu gak ada yang gratis Terutama di Liga-Liga Besar Eropa ya Itu gak ada yang gratis, Jon Di rumah Lo mesti berlangganan Berlangganan TV yang punya hak siar Liga tersebut Kecuali lo nontonnya di klub Atau di bars Di sport bars Atau di cafe Nah, itu kan juga gak gratis Artinya lo mesti jajan disitu Lo mesti beli minuman, beli makanan Udah tanya kafe-nya lo pasti beli Pasti lo disuruh jajan Itulah korelasinya Ketika industri bekerja Iya kan Dia beli si kafe tersebut Supaya untuk menarik Orang nonton Liga tersebut di kafe-nya TV langganan tersebut Dia bisa nonton di kafe atau di stadionnya Tapi kalau di Indonesia nih Hampir sama sekarang Kita semua mulai menuju ke sana Kalau gue liat Jadi memang kita dituntut Untuk mulai seka Mulai udah lama sih Sebenernya adanya TV cable di Indonesia Dan juga hak siar itu dipegang Sama TV cable-TV cable besar Jadinya kita diajarin untuk yang namanya Nonton sepak bola bagus dan berkualitas itu Harus bayar Ini RCTI Sekarang udah ngasih gratis Terus masih ada yang komplain Masih ada yang ngebully Wah ngebelain sinetron doang Lah beginilah begitu Ikatan cinta lebih dibelain Ketimbang bola Pertandingan bagus segala macem Tahan dulu kawan Mereka Cara hidup Sebuah TV Itu dari iklan Iklan Mau masuk ke TV tersebut Atau masang iklannya di TV tersebut Itu karena Masalah rating Jang tayang Yang bagus Yang banyak ditonton orang Dimana Maka disitulah Misalnya kayak Opiko Lakibe bakal masang Di Piala Eropa Kenapa? Karena Piala Eropa Pasti banyak yang ngonton Makanya dia jadi sponsor utama Begitu juga sebaliknya Produk-produk yang lain Bakal masuk Iklannya di TV tersebut Kalau TV tersebut Punya rating bagus Mungkin ada yang gak Dapet rating bagus Tapi harga Iklannya pasti akan beda Rate-nya Rate card-nya pasti akan beda Jadi cara TV Swasta Terasterial Hidup tuh seperti itu Semua pendapat Tanya murni Masuk dari pengiklan Karena Dia kan kita nonton Apa? Kita mau nonton TV-TV terasterial Yang ada di Indonesia Itu gak bayar Kalau kita pakai Antinan biasa Pengiklan itu Pasti ngincernya Jam tayang-jam tayang Yang banyak ditonton orang Nah kayak sinetron Ikatan cinta Ratingnya lagi bagus Makanya Berhak dia Dari sisi bisnis Itu akan lebih Menguntungkan Untuk TV tersebut Supaya Kenapa? Supaya mereka bisa bertahan Dan bisa uangnya Membeli pertandingan-pertandingan Sepak bola Seperti Piala Eropa Jadi Harusnya Kita bisa bilang Terima kasih juga Gara-gara sinetron Gara-gara Ratingnya Gara-gara sinetron Terus ratingnya bagus Banyak pengiklan Duitnya gede Dapet besar Untung Duitnya dibeli Buat pertandingan Piala Eropa Begitu juga sebaliknya Itu Industri TV tuh seperti itu Pasti akan muter Jadi Gua kadang-kadang Suka gembes juga Ngeliat komentar-komentar Temen-temen Yang pada bilang Oh TV apaan nih? Ngutamain sinetron Gak usah deh Nyariin pertandingan Sok-so Bilang pertandingan berkualitas Tapi pertandingan gak berkualitas Halo teman Kita udah dikasih Tontonan gratis Ya Sama TV Seperti RCTI Itu harusnya bersyukur Nah Kalau lu mau Nonton yang pertandingan Lebih bagus lagi Atau yang memang Lu incer Dan itu gak ada di TV RCTI Ya lu berarti Artinya lu harus Berlangganan Dan Lu harus bayar Nonton bola tersebut Yang lu pengen Jangan lu ngebully Disini kita diajarin Yang namanya Menghargai sebuah karya Lu Bayangin aja Beli pertandingan Piala Eropa Itu gak murah Beli pertandingan Liga Inggris Itu gak murah Beli pertandingan Liga Champion Itu gak murah Beli pertandingan Piala dunia Dia juga gak murah Itu semua ada harganya Lu bayangin aja Kalau TV Gak dapet duit Dari pengiklan Gak ada iklannya Itu TV itu Bakalan cepet bangkut Kalau dia bangkut Dia gak mungkin Sanggup untuk beli Pertandingan-pertandingan Bagus Untuk mendapatkan Hak siar Sebuah pertandingan Kejuaran Kayak Piala Eropa Atau Liga-Liga Yang bagus Itu tuh Ada aturan mainnya Gue juga dapet Sumber informasi Tentang hak siar Di salah satu Gue ambil dari Tribun Tribunnews.com Yang mengatakan Bahwa Kami memiliki Hak eksklusif Untuk 12 pertandingan Juro 2020 Yang tidak disiarkan Televisi lain Di Indonesia Itu ada haknya Di Mola TV Jadi mereka punya 12 pertandingan Yang tidak ada Di TV Manapun Itu Karena Pencinta sepak bola Mau tidak mau Harus membayar Untuk menonton Pertandingan tersebut Nah ini dari Perwakilan Mola Yang mengatakan Dia juga melanjutkan Pihaknya sama sekali Tidak merasa rugi Meski menurunkan Harga berlangganan Jadi harganya Awalnya 65 ribu Sekarang untuk Nonton Piala Eropa itu Cuma Sekitar 25 ribu Kalian udah bisa Nonton Seluruh pertandingan Termasuk pertandingan Eksklusif Yang salah satunya Inggris lawan Jerman Itu yang pada lo Tanyain semua Gitu Sebab tujuan utamanya Adalah ingin Memastikan Gairah Euro 2020 Ini Sampai kepada Seluruh masyarakat Pencinta sepak bola Makanya diturunin Harganya Dan kami ingin Memberikan layanan Yang terbaik Dia punya Eh Ingin memberikan Layanan terbaik Dengan menayangkan Hak eksklusif 12 pertandingan Yang tidak bisa Disiarkan oleh Televisi lain Udah Gue gak mau baca lagi Karena ini udah Masalah Apa namanya Promo TV tersebut Gue gak mau Dibilang ini adalah Konten Promo Jadi John Itu dia Ini gue udah dapet Jawabannya berarti ya Gue udah dapet Jawabannya Kalau lo Mau nonton Pertandingan Pertandingan Yang sifatnya Memang pertandingan Kelas A Atau berkualitas Itu dinamain Namanya pertandingan Esklusif Cuma ada di Mola TV Sedangkan pertandingan Yang lain Itu bisa Lo tonton Di RCTI Atau grup MNC lainnya Yang bakal Nayangin PLA Eropa 2020 Disitu John Tadi gue dapet Sumber informasi Dari Tribun Mudah-mudahan Lo semua ini Bisa Menghargai Yang namanya Kontrak kerja Hatsiar Hasil karya Tidak bisa Lo membajak Apa Diajarin juga Kita Jangan tonton Bajakan Ya enggak Pajar Kita ini Sedang menonton Hasil karya Yang dibuat Yang dipunya Oleh UEFA Dan disalurkan Kepada TV-TV lain Dan kita Hormati Hak siarnya Mereka Kita hargai Dengan cara Kita Ya berlaganan Kalau lo Mau nonton Gratis Yaudah Yang ada Aja tuh Di TV itu Jangan Ngekomplain Udah dikasih gratis Masih komplain Gile kali lo Nah Itu John Ya buat teman-teman Para pencinta Sepak bola Pokoknya Jangan 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 cuma Bisanya Marah-marah Doang Jangan cuma Bisanya Ngebully Doang Lo juga Harus sadar Yang namanya Pertandingan itu Enggak Murah Makanya Pemain bola itu Kaya Makanya Sepak bola Industri Sepak bola Di luar Atau di Eropa Itu Banyak cuannya Banyak uangnya Mudah-mudahan Vlog gue ini Bisa memberikan Pencerahan Buat kalian semua Ya How's you Dan Semoga Kalian bisa Dapat pertandingan Bagus Bayar John Bayar Kalau mau nonton Yang bagus Bagus